Halo guys, gue Zovinters dan selamat datang di video ini Di video kali ini gue mau ngebahas maintenance-nya, update-nya Tower of Fantasy guys Sekarang tuh tanggal 20, bulan Februari Jadi kita tuh kedatangan maintenance terbaru gitu ya Dan disini gue akan ngeliatin apa aja update-nya Dan nanti juga gue akan ngeliatin apa aja yang menarik dan hal-hal yang terbaru yang kalian tuh harus tau gitu guys Ya gue akan langsung ngebahas apa aja update-nya dan apa aja yang bug yang dibenerin sama Tower of Fantasy Disini ada bug-bug yang dibenerin, yang pertama ada keabnormalan Origin of War buff ya Jadi ada buff di Origin of War yang gak normal gitu Yang mungkin malfunction, gak fungsi atau salah gitu ya Jadi kita akan mendapatkan 100 Dark Crystal gitu sebagai kompensasi guys Berikutnya lagi ada tag baru, ada buff baru di White Abyss ya Dan yang berikutnya juga ada description issue lagi seperti biasa yang udah gak heran ya Karena banyak banget masalah deskripsi issue Jadi ini tuh kayak translate-nya salah Entahlah atau gak tau translate-nya salah Atau emang ngedeskripsi-nya salah Dan total dari error ini kita ngedapetin 400 Dark Crystal guys Nah disini ada new content Nah ini dia, ini menarik guys Ini adalah konten terbaru yaitu Dimasukinnya Matrix Crow dan Matrix King guys Jadi Gachapon yang biasanya isinya Samir dan Huma tuh harusnya udah bisa ketambahan Crow dan King ini Kita akan ngeliat bareng-bareng Dan sebelum ngeliat ke Gachapon ya Gue akan ngeliatin dulu semuanya Berikutnya ada event terbaru, ada Hide and Seek Ini tuh datengnya bulan 3, besok ya bulan depan tanggal 6 Sampai tanggal 19 Nanti ada event petak umpet gitu Berikutnya lagi Gachoumi guys Ini Gachoumi juga udah dimasukin Dan nanti dirilisnya tuh tanggal 23 guys Sekarang tanggal 20 berarti 3 hari lagi dari video ini di-upload Dan Gachoumi tuh berlangsung dari tanggal 23 sampai bulan 3 tanggal 15 Nah Apakah Fenrir berarti di tanggal 16? Entahlah Mungkin ya Maybe Soalnya setelah ini harusnya ada banner baru dong Kalau nggak ada banner baru, kocak dong ya kan Berikutnya ada Claudia Riran Ini tanggal 26 Jadi temen-temen yang pengen ngambil Claudia Ini inilah saatnya gitu ya Yang ini tuh udah era fisikal Jadi kalian tuh udah bisa ngambil Umi dan Claudia guys Tanggal 26 sampai tanggal 8 guys Sampai tanggal 8 bulan 3 Berikutnya lagi ada Gachapon Ini udah ada nih sekarang Nanti gue akan ngeliatin Gachaponnya Dari tanggal 20 sampai tanggal 26 Isinya kostum nanti gue akan ngeliatin apa aja isinya Berikutnya ada event Milet Wonderland nya Umi Tanggal 3 Maret Sampai tanggal 9 Maret Dan yang terakhir ada Lira Riran Jadi Lira juga langsung Riran Padahal baru kemarin nih Tanggal 26 besok Ya 6 hari lagi Sampai tanggal 8 bulan 3 Jadi Ini tuh bener-bener eranya fisikal Kalian yang mau ngelengkapin Claudia Atau Lira Atau Umi Inilah saatnya gitu ya Ya semoga resource-nya ada gitu Jadi kayak gitu lah guys Nanti gue akan ngeliatin event-event terbarunya gitu Ini ada buff baru di Void Abyss Terus ada abnormal buff yang tadi Yang di Origin War ya Yang nomor 3 ini tuh Ada problem pas kalian tuh Ngeberetin John Oppression Cuman weekly activity nya tuh Nggak maju gitu guys Nasal udah dibenerin Berikutnya juga ada weekly activity Yang udah dibenerin Pas kalian tuh ngekill Eva Boss baru tapi nggak Kedetek gitu Nggak kedetek kalian tuh udah Ngejalanin weekly Berikutnya lagi Ada ngefix audio Translation problem Gue nih Ntar lah ini apa nih Gue nggak ngertiin nih Translation Itu gue nggak tau apa Problem Japan and English Version pas lagi Alice side mission ya Saya ngejalanin misinya Alice gitu Dan yang terakhir Fix deskripsinya Alice yang tadi guys Oke Sebelum gue ngeliatin matrix-nya ya Gue akan ngeliatin dulu eventnya Event gacha yang baru sekarang Yang kalian bisa Ambil sekarang Namanya Spring Splendor Attire Jadi Kostumnya tuh kayak gini Ini kostum yang Punggung able ya Back able Back able nggak tuh Udah lah Nah jadi kalian tuh bisa Ngedapetin ini semua Kostum Terus ada Hal yang nggak penting ini ya Avatar Mia Rabbit Rabbit Avatar Rabbit Mia Avatar Frame Rabbit Lagi gitu lah ya Ada 5 red nukleus Dan ada Ini dia nih Calon-calon sampah ya guys Ini calon-calon Kalian tuh bisa Gacha ini 2 kali Masing-masing Kalau nge-pull semua ya Bisa Gacha Eyepiece 2 kali Karena akan dapet 80 ya 40 x 2 Dan akan Ngedapetin Mikroreaktor 40 x 2 Jadi kalian tuh Masing-masing bisa Ngedapetin 2 biji Mikroreaktor Dan 2 biji Eyepiece guys Kalau misalnya kalian tuh ambil semua Dan kalian bisa gacha total 4 kali Dan ya Kalau yang ngambil Jadi selain kalian ngambil kostumnya Kalian juga dikasih Kesempatan gacha Buat ngedapetin Mikroreaktor Sama eyepiece Yang isinya tuh Resisten gitu Resisten persen Rata kanan Dan yang lain-lainnya Gak penting-penting Seperti biasa Ini juga ada Rambut baru Ada rambut baru Kayak gini Kalau dipakai rambut burunya guys Apakah bagus? Bagus kayaknya Nah jadi ini tuh Ipe gacanya tuh Yang ini ya Yang pake tanium Nya tuh lebih murah gitu Tanium spesial Kalau misalkan kalian pake dark crystal Tuh bakal mengkonsumsi 90 Dan akan terus naik Sedangkan kalau misalkan Tanium spesial tuh Startnya tuh dari 30 Jadi cuman sepertiganya doang Jadi kayak lebih hemat lah Ini kayak Ya ini buat yang Ini lah Buat yang nge-spend Tanium untuk kostum lah guys Nah dan ini Buat yang nanya Hevy Pantsnya itu Belum dikeluarin Habis pentingin sekarang Jadi Hevy Pantsnya itu Akan dikeluarin Tanggal 23 Februari guys Jadi bersamaan Sama Umi Nanti Umi rilis ya Tanggal 23 Februari Ya gitu guys Jadi ini gak keluar sekarang Yang Hevy Pants Jadi kalian sabar aja 3 hari lagi guys Berikutnya ada Umi guys Sweepen Umi tuh Walaupun belum keluar Di bagian gacha ya Disini belum ada Tapi kalian udah bisa Ngeliat di warehouse Kalian udah bisa Baca-baca sendiri Kayak gimana Si Umi itu Nanti mungkin gue akan Bikin ya Sedikit Pembahasan tentang Umi lah Gak akan mendetail Tentu aja Karena Gue gak bisa ya Ngebahas terlalu detail Kalau gak ada bahannya Kalau gak ada barangnya Jadi intinya disini Udah bisa kalian Liat semua Gini Semuanya udah bisa Kalian liat Seberapa di nerf Dan seberapa Bedanya sama Verse Center Juga gue akan liatin Cuman intinya Umi udah ada Di warehouse guys Tinggal kalian liat aja Dan yang berikutnya Adalah Gue akan liatin Soal ini guys Soal gacha baru Kita akan langsung aja Ke Miloria Buat menikmati Gacha yang baru guys Gue udah sering banget Bilang ke kalian Buat nyimpen MiraCoin 10 ribu Tujuan itu buat ini guys Nah ini dia Udah di Mira ya Sebenernya gue tuh Kayak harap-harap Cemas gitu Kalau setiap Maintenance tuh Soalnya Kadang-kadang Ada maintenance yang Bikin versi Steam tuh Gak playable Gitu kayak Frame nya Nge-frame nya parah banget Gitu Apalagi Di Miloria ya Ini juga Sedikit nge-frame Oke Nah sayangnya nih Kan gue udah bilang ya Kalian ya Buat nabung 10 ribu Ternyata gak cukup guys Karena ini Karena kalau kalian liat Yang di versi Samir Ternyata bukan Disini Kronya tuh guys Jadi Di versi Samir nih Yang udah ngabisin versi Samir Ternyata ini tuh Isinya King Jadi si King tuh disini Bukan Kronya disini guys Nah sedangkan Si Kro tuh ada Di sebelah sini guys Di Huma Nah jadi kalian tuh Harus ngeberesin Huma dulu Baru keluar si Kronya gitu guys Oke gue akan habisin dulu Nanti gue akan liatin Kronya guys Nah ini dia udah abis Nah ini dia aja guys Jadi Kronya tuh ada di sebelahnya Nah kalian tinggal Spen aja disini Kalian kalau udah punya 8 ribu Ya udah pasti dapet Jadi ya Kalau yang Belum explore kayak gue ya Harus Nabung Sebenernya gue udah 20 ribu Kemaren guys Cuman Dipake judai guys Habis dipake judai Kita buang-buang di Pase Kemaren tuh guys Kayak gitu lah Jadi nanti kalian bisa Ngedapetin naikin CS kalian ya Karena kalian tuh udah bisa Ngedapetin Kro disini Dan juga Fragment buat ngegacanya gitu Dan sebenernya ini Ngebuat lebih seru Karena explore-nya jadi berguna Kalian juga MiraCoin tuh jadi berguna Buka-buka kotak tuh Jadi berguna gitu Karena MiraCoinnya bisa kepake lagi Buat ngabisin semua yang ada disini Karena gak cuman yang Matrix doang Semuanya reset guys Nih ini juga Ada resource baru Ada 10 tambahan dark crystal baru Di gacapon sebelahnya Disininya ada Spesial Ini baru ya Matrix baru gitu Spesial voucher baru Di sebelah kanannya gitu Jadi selama kalian punya banyak MiraCoin Tentu aja kalian juga Bisa dapetin semuanya Oh iya Gak cuman itu doa Gak cuman itu juga guys Jadi ada hal yang lain juga Yang Reset guys Yang pake Vera juga reset Oke gue akan ke tempat yang pake Vera dulu Ini ya Ini adalah tempat gacap Vera Bukan yang sebelahnya Nah ini Jadi udah gue abisin yang sebelumnya guys Buat ngedapetin yang namanya Jarboa Power Core ya Dan sekarang tuh Kita kedatangan bahan baru Buat bikin kendaraan yang baru Namanya adalah Leaper Shard guys disini Dan tentu aja Kita bakal kedapetan resource baru Karena semuanya tuh reset ya Dan Jadi disini kita bisa ngedapetin 1500 guys 1500 dark crystal ya Jadi total Jadi total Dari dua Gacapon Sama yang sebelahnya lagi ya Kalian tuh bisa ngedapetin Total 3000 berarti 3000 dark crystal Ini lumayan lah Buat Kalian tuh Tambah-tambahan Gacap kalian Bisa menjadi 20 pool lah gitu ya Kalian tuh bisa ngedapetin 20 pool dari sini Belum lagi Dari yang Sebelahnya lagi Ininya tuh Dark crystal Eh apa namanya Red Nucleus gitu ya 10 biji Jadi total bisa ngedapetin 30 pool gitu Nah jadi Menurut gue Patch kali ini Signifikan banget Ini yang ditunggu orang Secara gameplay Paling gak Secara teknis Yaitu udah urusannya Kayak soal nge-lag server Dan segala macem Itu gue juga gak tau pasti Apakah udah dioptimasi Apa belum Gue juga baru buka ini sekarang Cuma intinya Secara gameplay Menurut gue Ini bagus Karena menambah resource baru Total 30 pool Bisa kalian dapetin Dari gacapon yang terbaru Sekarang guys Kayak gitu Jadi kalian yang belum liat Disini juga ada Kendaraan baru ya Namanya Jerboa Itasya guys Kalau yang Kita punya kemarin tuh Namanya Jerboa Aja Jerboa Dah lah ya Ini sekarang Jerboa Itasya Dimana sebenarnya Sama aja Cuman dia Tuh ya Ada Kembang kempis Ini ya guys Ini guys Ini ada Ada chat ruby Entah lah Jadi intinya Kalian bisa ngedapetin Itu sambil ngedapetin Resource terbaru Kayak gitu guys Ya Jadi gitu aja Patch kali ini Ditunggu video Umi nya ya Mungkin nanti gue akan Ngebahasin tentang Umi Jadi intinya di patch Sekarang ini tuh Kalian akan bisa Langsung naikin chest kalian Pake matrix crow Dari upgrade nya gitu Dan kalian juga bisa Ngedapetin resource terbaru Kalau misalkan kalian tuh Rajin banget explore Dan udah selesai explore Semuanya Tentu aja Kalian punya Banyak sisa Vera coin Yang bisa dipake Buat kece terbaru ini Jadi Kalian bisa langsung Ngedapetin 3000 Ditambah 10 Red nukleus Berarti Kalian bisa ngedapetin 30 pool Tambahan Itu juga Menjadi Semangat buat Gue main Paling gak ya Karena Ya bisa jadi Tambahan resource Buat Fiona lah Karena Sekarang ini Gue udah ngumpulin 240 Dimana 240 ini tuh Udah cukup ya Target gue Untuk ngambil Fire and Rear Itu cuma 240 Karena sisanya Gue mau all in Fiona setelah itu Jadi Ya resource gue Harusnya sih Masih banyak Buat ngambil Tata Fiona Kita tercinta Oke gitu aja Terima kasih Buat temen-temen Yang udah nge-like Yang udah support channel ini Dan seperti biasa Yang belum support Yang belum like Yang belum subscribe Jangan lupa like Dan subscribe dulu Oke Sampai ketemu di video gue yang lain See you guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax